Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Riani Andriani Nah di video kali ini Saya akan sharing lagi Tapi berbeda dengan video-video sebelumnya Kali ini saya akan sharing How I hit my puberty Atau yang biasa orang bilang Bagaimana sih melewati masa-masa puber Bagi seorang perempuan Nah di awal-awal tentu Setiap orang atau setiap perempuan Merasakan perubahan yang amat sangat drastis Dari tahun ke tahun maybe Atau dari misalnya dari sekolah dasar Terus ke sekolah menengah pertama Sekolah menengah atas Hingga di perkuliahan Dan pasti saya juga mengalami hal itu Yang akan saya bahas Yaitu bagaimana sih perubahan Step by step dari SD, SMP, SMA Dan hingga lulus perkuliahan Atau saat ini sudah Alhamdulillah sudah bekerja Jadi kita review dulu Atau kita refleksikan dulu Ke awal-awal Yaitu pada masa SD Jadi di sekolah dasar itu Tentu kalau di tahun 2000-an kali ya 2001 Nah jadi Pada saat SD Mayoritas Angkatan 2000-an itu Belum mengenal Permakeupan Dan segala macam Jadi Mungkin sudah ada yang beberapa Mungkin pakai lipstick lah Atau Nyoba-nyoba pakai bedak lah Tapi Saya sendiri Itu tidak Menggunakan sama sekali Apa-apa Jadi memang Di Masa SD itu Sangat-sangat polos Dan kalau Saya temukan foto Saya bakal simpan disini ya Apakah kalian juga sudah Mengenal Perprodukan Makeup Atau skincare Yang seperti itu Mungkin bukan Kemauan pribadi ya Tapi mungkin Dipakain orang tua lah Atau Keluarga lah Mungkin ya Jadi kan Kalau biasanya Anak SD itu Suka di Dempul-dempul Bedak gitu Kalau pergi Sekolah ya Tapi So far sih itu Mungkin bukan Keinginan pribadi Jadi mungkin Teman-teman juga Ada yang merasakan Hal yang sama Tapi saya tidak Menggunakan sama sekali Nah Kita beranjak Jadi SMP itu Masih sama Masih polosan Jadi memang Tidak ada Alhamdulillah ya Karena Tergantung Jenis kulitnya Kita juga Kalau kulitnya Saya itu Oily To normal Jadi Tidak begitu Berminyak Juga parah Banget Tidak Tapi Biasa aja Begitu Jadi bukan Dry Jadi bukan dry Tapi Oily Itu normal Jadi lebih ke Normal aja Nah Pas SMP Itu masih sama Ketika SD Masih polosan Jadi tidak Menggunakan Skincare Tidak menggunakan Makeup Yang sering digunakan Semasa SMP Itu anak-anak Udah mulai Nah Situ tuh Udah mulai Ada yang tau Pake bedak lah Ada yang tau Pake lipstick lah Dan semacamnya Ya namanya juga Puberti ya Jadi Pada saat itu Di jaman saya Lulus 2007 Berarti Saya lulusan 2010 Pas SMP Itu sudah Mengenal dong Ini udah tau 2010 nih Pasti Sudah banyak Yang ngeh Nah Adalah tuh Temen Temen yang pake Alis lah Bawa bedak Ke Sekolah lah Pake lipstick lah Lip balm lah Yang kita kenal sekarang Lip gloss lah Nah Ini nih Yang paling sering Yang saya temukan Waktu SMP Saya ingat saya itu Banyak banget Yang pake Lip balm Nah Entah apa ya Kalo Pake lip balm itu Seperti makan gorengan Terus gorengannya itu Sampai ke Bibir-bibir Terus gak dilap gitu Jadi Pemikiran saya itu Seperti itu Jadi Kalo pake lip balm Itu Paling tidak senang Dan Ngeliat orang juga itu Sama Gak senang juga Karena Seperti keliatan makan gorengan Tapi gak bersih Dibersihkan Gitu Tidak bersih Pada saat selesai makan gorengan Seperti itu ya Tapi So far sih Karena Kegunaannya juga ya Untuk melembabkan Basically kan Lip gloss Untuk melembabkan Terus Mencegah bibir Pecah-pecah Nantinya kan Tapi Pribadi Itu tidak Suka Menggunakan Dan melihat orang Seperti itu Nah itu sih yang paling banyak Di masa SMP Saya hanya melihat Jadi penonton saja Jadi masih Jadi penonton Dan Itu Berlangsung Sampai lulus SMP Saya masih polosan Dan Alhamdulillah Karena Basically Kulitnya itu Oily itu normal Jadi Jerawat Dan Misalnya Berutusan itu Alhamdulillah Saya tidak melewati Puberti yang seperti itu Mungkin Dan kalau saya juga Temukan fotonya Pada saat SMP Saya akan taruh disini Dan Lanjut Di 2010 Saya masuk SMA Dan Di SMA itu Kelas 1 sih Tidak Belum menang ya Belum menang Tapi Pas kelas 2 Kalau tidak salah Nah kelas 2 ini juga Itu sudah ada kesadaran Kalau Mungkin kok Kusambang Gitu ya Jadi sudah Kedengaran dari Eksternal kita kan Nah Kesadaran pribadi juga Dari internal Itu sudah Karena Omongan orang juga Jadi kayak Berpikir Oh iya ya Kalau SMA itu Ya harusnya Lebih Anak gadis itu Harusnya bisa merawat Diri lah Lebih bersih Nah Orang kan First impression Lihat muka kan ya Jadi otomatis Ya yang dibersihin dulu Selain dari dalam Ya dari luar Muka dulu Itu walaupun Banyak tuh Yang di SMA Yang mukanya putih Kayak Ketebalan berapa Sentimeter Terus tangannya Beda banget Itu juga Mulai tuh Mulai tuh Pake Tapi saya lupa Tapi saya lupa deh Merek apa yang biasa Digunakan pada Jaman-jaman SMA 2010 ke 2013 Gitu Lulus SMA Saya lupa Tapi memang Sudah ada yang Menggunakan Lipstick Gitu Dan pada saat itu Rata-rata Teman-teman sih Sudah mulai Pake bedak ya Dan saya juga Mulai Ini ngelirik nih Mulai Melek Dan Nyoba-nyoba nih Nah Trendsetter saya itu Kebetulan Bukan dari Orang eksternal Yang jauh banget Nah ini Dari teman-teman sendiri Ataupun Dari kakak sepupu Nah saya tuh punya Kakak sepupu Yang Bedanya 5 tahun Dan Sering sama-sama Seperti itu Sering bareng-bareng Dapat input juga Dari dia Nah Produk yang pertama Yang saya gunakan Teman-teman Itu di SMA Adalah Pons Nah Kalau saya dapat Ponsnya yang Merek seperti itu Yang model dulu Bakal saya taruh Disini juga Itu Dia Pons Warna Pink Putih Seingat saya Dan untuk Pokoknya untuk Memutihkan gitu ya Walaupun tidak secara Instan Tetapi Minimal Untuk Memudarkan Yang sangat Muka Yang sangat Kusam itu Bayangkan nih Dari SD SMP Tidak menggunakan Apa-apa Otomatis Bayangkan saja Di SMA Kelas 1 Itu Mukanya masih Kusam Tapi ya Dulu sih Kalau orang Tidak menggunakan Apa-apa Santai saja Tapi pada saat SMA Sudah mulai Melek Namanya juga Sudah Beranjak Remaja Tuh Dewasa Di SMA Sudah mulai Pakai Pons Itu Berasa Emang sih Berasa Kayak Mukanya lebih Bersih Tidak 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 Mencerahkan Secara Extra Tapi Emang Berasa Lebih Bersih Dan mukanya Lebih Tidak Kusam Nah itu Yang pertama Akhirnya Oh iya Kalau dirawat Seperti ini Bisa lebih bersih Dari sebelumnya Dibanding tidak Dirawat Nah mulailah Saya menggunakan Pons itu Dari SMA Kelas 2 Dan Sepertinya Produk Produk Untuk Selain Bedak Si Atau Krim Bukan bedak Krim Itu Saya Gunakan Pas SMA Bedak Baby Nah pasti Teman-teman Juga Ini Sudah Sejuta Umat Atau Rahasia Umum Pasti Cewek Cewek Andalannya Semasa Puberti Itu Pake Bedak Baby Mungkin Sampai Sekarang Masih Ada Yang Gunakan Jadi Combinenya Itu Dengan Krim Pons Warna Pink Itu Dengan Bedak Baby Nah itu Yang paling Top Marco Top Semasa SMA Jadi Yang Digunakan Hanya Dua Produk Itu Pada Saat SMA Kelas 2 Dan Akhirnya Oh iya Semakin Cerah Nih Mukanya Perbedaannya Tidak Begitu Extra Tidak Begitu Jauh Tapi Setidaknya One Step Lebih Putih Atau Lebih Bersih Gitu Nah Akhirnya Ketagihan Menggunakan Pons ini Saya gunakan Maybe Itu Sampai Lulus SMA Saya gunakan Jadi Kelas 2 Dan Kelas 3 Jadi Ada 2 tahun Kurang lebih Semua Semua Teman-teman Saya Gunakan Bedak Bibi Hampir Jadi Kadang Bedak Bibi Itu Disimpan Di Pas Untung Ditacap Pulang Kalau Sekolah Masih Spres Tapi Kalau Siang Harus Teracap Pulang Sekolah Tacap Lagi Tacap Lagi Tidak Tidak Pusam Jadi Dicap Dulu Berpikir Untuk Selain Untuk Lebih Mencerahkan Sedikit Dan Untuk Menutupi Kulit Kulit Kalau Saya Tidak Bawa Sampai Ketas Alat Makeup Seperti Itu Jadi Kalau Dikeledah Pun It's Okay Dulu Marak Juga Penggeledahan Handphone Penggeledahan Alat Makeup Pada SMA Baru Emang Melek Uber Itu Udah Penampilan Muka Iya Tapi Tidak Begitu Concern Tapi Concern Itu Kerambut Sukanya Dikerli Dengan Menggunakan Yang Cuman Sehari Doang Tidak SMA Belum Pake Kerudung Jadi Concern Di Rambut Sampai Di Rambut Panjang Sampai Sampai Ke Bokong Sorry Pun Di Luaran Sana Dominan Atau Mayoritas Anak SMA Itu Sudah Wah Gila Gila Gayanya Udah Keren Luaran Sana Di 2010 Itu Wah Udah Keren Keren Banget Si Gaya Gaya Anak SMA Udah Stylis Udah Cantik Udah Perawatan Dan Semacamnya Ke Salon Nah Sedangkan Saya Selain Tidak Ada Kemauan Dari Diri Sendiri Gitu Dan Berasa Ya Itu Masih Belum Penting Saja Gitu Untuk Perawatan Sampai Ke Salon Ya Dan Di Jaman SMA SMA Wah Gila Gila Sih Udah Keren Keren Banget Sih Anak Anak Udah Perawatan Dari Rambut Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Sampai Medi Pedis Dan Sebagainya Sudah Banyak Yang Lakukan Barulah Maybe Di Kelas Dua Menjelang Kelas Tiga Itu Saya Baru Kenal Lagi Satu Produk Satu Produk Seperti Krim Krim Ini Lebih Instant Untuk Mencerahkan Bukan Step One Step Closer Lagi Tapi Two Step Closer Maybe Three Step Closer Dibanding Tune Muka Saya Sebelumnya Produk Itu Krim Bukan Krim Peracikan Juga Ada Merek Jadi Tempatnya Bening Di Atas Coklat Jadi Itulah Krim Pertama Selain Produk Lokal Pondisi Produk Lokal Yang Sudah Lumrah Sudah Terjamin Keamanan Ingredients Dan Itu Sudah Ada Maybe Sudah Ada Bepom Dan Logo Halal Dari Mui Jadi Aman Kalau Yang Ini Tidak Dulu Kan Pikirannya Belum Sampai Kesana Apakah Ini Aman Atau Tidak Namanya Juga Remaja Nyoba Nyoba Aja Dan Ternyata Cocok Dan Tidak Menimbulkan Efek Yang Buruk Bagi Wajah Saya Jadi Saya Gunakan Saja Nah Ini Ada Fotonya Juga Ini Saya Masih Simpan Fotonya Nah Ini Perbedaan Mukanya Pada Saat Saya Gunakan Krim Itu Dan Alhasil Itu Memang Sampai Tiga Kali Lipat Dari Ton Muka Sebelumnya Jadi Amazing Si Krim Ini Itu Cerita Pada Saat SMA Ya How I Hate My Puberty Untuk Muka Gitu Dan Penawatan Dan Itu Dia Tiga Produk Yang Saya Kenal Pada Saat Itu Dan Kita Beranjak Pada Saat Kuliah Sampai 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 Sampai